Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini di pinggir kangre sudah rame ini Siapa nanti bintang tamu legend hari ini Spesial banget ada master-master Dan beliau ini sudah ngetop di Blantika Musik Nasional Juga mungkin seluruh dunia karena ada Youtube ya Oke kita lihat sebelah kanan dan sekaligus memperkenalkan Mangga silahkan Bangga silahkan Abdi Iya lah iya lah Iya lah Lalu saya Beng-Beng Beng-Beng pas Ben ya Bang Beng Halo saya Agus Bargas Agus Bargas Dulu terkenal ini Agus Robot dulu ya Di SMA Satu sekolah kan ya Satu sekolah Halo saya Trisno Trisno basis keren Masih terus kang? Masih lah Masih terus ya Saya Freddy Keyboard ya Keyboard Saya Rudy Rudy Ardan pasti Rudy Ardan Ada hubungannya tuh yang radio? Enggak ada Enggak ada Oke ini Mereka ini sekarang bikin lagu baru ya Single-single baru Nah kita tanya grup bandnya apa Dan tujuannya apa Kang Bem-Beng? Nama Ben-nya tuh 120Y 120Y apa itu? Jadi sebenarnya ini mungkin flashback dulu Jadi kita ini kumpul waktu jaman SMA nge-Beng Jadi saya diajak Rudy Dulu nonton Maman lagi manggung nih Ini liat tuh Yang mana? Saya? Justru saya kembali kan liat pasgen dulu sama Trisno lagi Tapi bener Sama Rudy diajak tuh di mana? Di KRS ya? Ini liat tuh ada band bagus, gitarisnya keren Oh iya Oh nyanya Kata-kata gitu Nah sejak itu dia ngajak kan Ngajak ke Ben Akhirnya ganti-ganti formasi Sampai akhirnya kita ketemu bareng Sama dulu ada kakaknya Rudy Almarhum Iwan Masa-masa SMA kuliah lah 8-an ya 8-an 6-8 9 Nah ngumpul lagi kan Kalau untuk berteman bersaudah Selalu ngumpul Nah sebenarnya Kita diikat lagi tuh Waktu tahun kemarin Mamahnya Freddy ulang tahun Jadi kita manggung Terus akhirnya dari situ kita sering Ketemu buat Karena di rumah Freddy kan ada alat-alat full gitu Karena kalau lagi kangen buat nge-band Kita kumpul di sana Kayak gitu Di dalam mana kakak tadi? Di antapan Oh antapan sama anak kita Tetanggaan Tetanggaan Nah karena Waktu akhirnya ketemu lagi Menurut saya Daripada kita manggung Harus bawain lagu orang Yuk kita bikin lagu sendiri aja Akhirnya keluar single ini Dan waktu mau Judul lagunya apa yang Akhirnya I Akhirnya I Keren juga nih Ada akhirnya I Dan ininya 120 Kenapa akhirnya Kenapa namanya itu Karena kan kita Lupa lagi tuh Dulu nge-band itu Rubah-rubah kan Manggung ini band Apanya apa Manggung ini namanya apa Akhirnya waktu ngumpul Apa ya Buat apa Buat single ini band kita Namanya akhirnya Kita inget dulu yang Kita tuh selalu naik Mobilnya Freddy kan Freddy ya Buat latihan Buat kemana-mana lah Itu Datsun 120Y Oh itu pemirsa Jadi judul band ini 120Y Mungkin Datsun bisa Men-sponsor ini Nih Kang Agus Dulu Kang Agus Robot ini memang Vokalis yang handal Di waktu SMA Dia namanya Robot Sekarang mungkin dirubah Karena dulu Badannya paling gede Di SMA ini Sementara yang lain Kecil-kecil Dia paling Paling Gede ya Robot Kayak robot Tapi hatinya lembut Kebetulan aja Waktu itu kan Di bandingnya Sama Kang Ray juga Oh Nggak juga Ya sekarang Diganti sama Agus Barkas Nah ini yang menciptakan Lagu akhirnya Siapa aja Kalau untuk musik Sama Sama notasi Biasanya saya yang bikin Jadi untuk lirik Ada Trisno Sama Agus Yang bikin Saya tanya Oke sebelum ke klip Saya tanya sebentar Kang Trisno Ini lagu ini Menceritakan apa Akhirnya Bingung sih Bulannya apa ya Kira-kira apa ya Globalnya aja Nah ini nih Vokalisnya Pengalaman Asmaranya dia Nah Oke Aku nggak tega Mau ngomongin Jadi suruh Jadi Segede gini Masih ada pengalaman juga Betul Oke pemirsa Kita Saksikan Klip Dari lagunya 120G Akhirnya I Oke Selamat menikmati Tak akan ku sesali, tak akan ku ingkari, apa yang telah terjadi, namun engkau telah pergi, tinggalkan ku sendiri, tapi aku mengerti. Semua yang telah terjadi, di dalam hidup ini, akan selalu aku jalani, biarkan semua ini, akan menjadi saksi, di kehidupan nanti. Hari berganti, hari ini, menemani ku lagi, melupakan yang terjadi. Walau jauh di hati, getar cinta telah pergi, mengharap kamu kembali. Terima kasih. 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 kemarin baru satu single, jadi kita lagi produksi lagi buat single keduanya mungkin dia ingin sih tiap bulan ada single baru coba saya ke Kang Rudy dulu Kang Rudy gimana nih perasaannya sekarang bikin band ya, ini sudah bikin band ya, dulu kan pernah menjadi koordinator pas band ya dulu ya sekarang bikin band langsung dengan Kang Beng Beng, Kang Tristan, bagaimana ini perasaan? bingung dan bangka bingung udah tua, wah eksis lagi nih temen saya juga, pedananya gitu tapi memang modal suara Kang Rudy memang unik bagus, dia bisa jadi bunglon maksudnya bisa iya apa aja, lagu Kansas bisa ngikutin lagu Kansas sebenarnya apa sebenarnya apa nah ini, Kang Beng Beng bukain eh Kang Tristan gimana atau Kang Freddy gimana-gimana nih ada yang lucu kayaknya ada yang lucu nih ya bunglonnya yang lucu ya maksud saya bunglon itu dia bisa mengikuti kalau lagu Queen bisa seperti Freddy Medecori jadi Pink Tristan namanya harus diganti Rudi bunglon gimana-gimana Kang Rudy ya gini menurut saya gini ya perasaan saya tuh kita kan dulu temen dari dulu ya sama Kang Ray juga sama dari dulu ya terus sempet ya perjalanan kita punya perjalanan masing-masing lah udah gitu balik lagi ngumpul lagi di acara ini nih mamanya Freddy gitu ulang tahun nge-pen lagi gitu wah ada filmnya aku share-share aja gitu wah masih oke juga nih nyanyi-nyanyi ketemu nyanyi sama dia itu latihan terus terus dibantu apa ini master ya master oke itu menurut dia oke oke saya berlari ke Kang Freddy Freddy dulu sejak kapan mulai main musik di make-nya 86 lah satu informasi juga Freddy adalah satu pendiri paspen juga oh pendiri paspen juga paspen pertama kali dibentuk tuh saya Trisno Yuki Freddy sama ada satu drummer gitu jadi dulu itu paspen sebelum recording ya sebelum kita apa rilis mini album indie tuh dulu ada pemain keyboardnya Freddy cuma karena dia dulu kembali ke jalan yang benar harus kerja akhirnya dia keluar sebelum oke sebelum ke klip yang satu Kang Freddy bagaimana menurut Kang Freddy dengan adanya band ini bagaimana perasaan Kang Freddy ya kalau saya sih melihatnya ya pertama kita memang kan kita nih kumpul ketemu lagi ini kan udah pas PPKM ya jadi memang ya udah boring lah kita ketemu ya ngobrol-ngobrol ya bikin karya ya kita seriusin ya memang unik sendiri lah dikasihkan tersendiri oke kita memang bisa kumpul lagi betul oke silaturahmi ya silaturahmi oke kita intip nih 120 Y ini lagi latihan atau apa live ya live recording oke lihat saksikan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati pemirsa aduh keren sekali ngobrol dengan 120 Y kayaknya mungkin tidak cukup satu episode mungkin Kang nanti mudah-mudahan nanti insyaallah bulan-bulan depan bisa datang lagi ke Ayanus ya insyaallah melihat kabar-kabar dari 120 Y karena memang begitu keluar singalnya udah banyak follower dan subscribe-nya langsung begitu keren sekali saya mau tanya ke Kang Trisno ini di pas band tetap basisnya selalu mereka ini brother ya apa namanya saudara dan sekarang pun masih terus gabung nah gimana nih memang memang sudah solid sudah jiwanya dengan Kang Beng-Beng ya sudah bisa tidak bisa dipisakin atau gimana apa ya ya kadang ada bentrok ada bentrok ya cuman beberapa sih kita bisa kalau side project ya kayak dulu aku sempat bikin berandal sama Bagus Netral sama Ari Rocks tuh almarhum oh Ari Rocks ya terus BEM-Beng sendiri bikin air itu gak gabung paling ikutan aja lah misalnya ngisi selagu atau apa gitu nah cuman pas di band ini emang rada unik juga gitu tadinya sih lumayan asik bekerja sama dengan opa-opa ini tuh oh opa opa-opa ya terus udah kaget begitu kakak udah iyo lo bantuin lah ternyata ini masih barengan ini yang namanya robot sama Bung Lonte baru tau robot bentuknya Bung Lonte nah sekarang mau minta pendapat Agus Robot Agus Robot Agus Bargas pengennya dulu SMA sama Agus Robot gimana nih tentang Kang Rudy sobat kamu nih gimana nih gak bisa diterpisahkan itu aja sama ya tidak bisa diterpisahkan ya seperti lagunya enggak seperti lagunya enggak seperti lagu ya ya gitu deh Bung Lonte Bung Lonte memang suaranya ini keren sudah terpadu sudah terasah dari SMA beliau ini dua terus-terusan aja solid mereka ini duet maut duet maut ya duet maut duet maut yang bisa harusnya Agus melengkapi gitu isinya lagu itu apa ya itulah apalagi kata Bembang yang alaman yang gak bisa di pengalaman pribadi sering dinyari hot taken bisa dibikin lagu enggak kita aja semua orang pasti mengalami hal itu sih sebenarnya keren-keren aku sih melengkapi liriknya setelah Bembang minta ini tadi sudah udah lah ke Agus aja Bembangnya bikin udah bantuin karena kasihan gitu loh baru kali ini aku tahu ada robot patah hati patah hati padahal robot oke Kang Robot karena waktunya mepet silahkan salam-salam dulu ke siapa ke teman-teman atau ke penggemar Kang Robot salam-salam ke siapa silahkan atau ke Kang Beng Beng dulu siapa sapa-sapa teman-teman atau yang mendukung ya buat teman-teman aja yang terumai mungkin teman-teman karena waktu dulu ya waktu jaman-jaman kita jaman-jaman kita ngeband jaman-jaman Kang Rai dulu juga ngeband mungkin nanti lah saya juga mau bikin sama Kang Rai bagaimana cara kita mensiasati industri musik saat ini siap-siap terima kasih juga maka Kang salam-salamnya atau diwakilkan saja diwakilkan saja diwakilkan saja diwakilkan saja soalnya banyak yang tidak tahu lebih penasaran apa lihat ini bandnya dari mana asalnya gimana caranya dulu awalnya robot bisa sama bung kita mau kan gak tahu jadi ini wadah saja silahkan mungkin ini pesan-pesan buat pemirsa jadi memang kalau kita lihat ini memang kita pernah ngeband dulu tapi kita semaksimal mungkin mengikuti teknologi sekarang Kang kita dari sistem kita tidak meninggalkan yang di belakang sana tapi sekarang ini kita ya mengikuti industri musik sekarang digital ya kita ikutin semua karena kalau kita juga beradaptasi kalau kita bertahan juga ya gak bagus juga kan gitu loh ya Kang Rudy Mungkin Pak Rudy Bungloni lebih jelas lebih detail aku sih ngikutin bagaikan air mengalir saja bukan air si Tanduk itu yang waktu lagunya ini salam buat salam buat ini saja menurut kafe menurut kofi itu saja gunung-gunung disitu saja siap terima kasih Kang ada yang mau sampaikan lagi mempeng gratis ya buat rekan-rekan kita yang dari SMA kan banyak alumni-alumni ya ya kan buat SMA KC1 tentunya tahun 87 ya sekolot ini sekolot ini boleh kita kolot tapi semangat muda oke oke terima kasih kedatangannya saus 20 ya keren banget lagunya bener akhirnya ini ada gimmick-gimmick tertentu dan orang melihat dengan judulnya cukup penasaran keren-keren semoga terus berkarya terus dan sukses ya oke penggemar legend I News TV Bandung kita akhiri perjumpaan kita dengan satu lagu atau live record dari 120 Y saksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku lari selamat menikmati selamat menikmati Alu-aru, hei tunggu dulu Alu-aru, tak dapat kasih dengar Hentikan abis-bemot Lihatlah perukku Tengoklah hatiku Seri bersatu yang terkena Menyesat di dalam dada Apa itu Susu anakku Apa itu Siapa miraukan mereka Walau mereka Walau, walau, walau Walau, walau Walau, walau Walau, walau Tak dapat kasih dengar Hentikan abis-bemot Lihatlah perukku Tengoklah hatiku Masih aku bertahan Walau aku panggapkan Sampai batas waktu Keadilan Keadilan Cajak Oh Pikirkan Renungkan Pikirkan Bila kau mereka semua kau pikirkan